Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Partai Perindo gencar mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat Bazar Murah Sembako. Ya, di Kediri, Jawa Timur, Caleg DPR RI, Partai Perindo, Vena Melinda, mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan senam sehat, serta menggelar Bazar Murah Minyak Goreng. Caleg DPR RI, Dapil 6, Jawa Timur, nomor urut 1 dari Partai Perindo, kembali menggelar senam bersama ratusan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Vena juga mengkampanyekan program-program prorakyat bersama Caleg DPRD, Jawa Timur, Dapil 8, Yek Timurih Wiyati. Sejumlah warga yang mengikuti acara kampanye ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program dari Partai Perindo. Orangnya sangat elegan, semat, cantik. Menjadi Dewan itu sampai berkali-kali. Ya, itu terbukti dari kinerjanya yang bagus. Menjadi ibu rumah tangga tetap tidak bisa berdiam di ringgeng, tetap harus inovatif, kreatif, membantu perekonomian keluarga. Maka dari itu Partai Perindo, saya caleg perempuan, saya mengerti sekali bagaimana caranya kita mensosialisasikan program prorakyat. Sementara itu, Vena Melinda juga menggelar bazar minyak murah untuk bantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Warga yang mengikuti acara ini bisa membeli minyak goreng seharga Rp5.000. Sangat membantu, apalagi harga sembahku sangat mahal sekarang ini. Kalau menurut ibu partai Perindo seperti apa? Bagus, sangat membantu. Apa saja yang bagus dari partai Perindo? Bisa mensosialisasikan masyarakat. Mendekati jadwal pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo meninstruksikan semua kadernya secara masif akan menyampaikan visi dan misi partai. Kader dan caleg Partai Perindo juga mengkampanyekan pasangan calon Presiden Genjar Mahfud ke masyarakat. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagyo, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.